Intro Saat ini tim khusus peralihan Cantrang sudah mulai bekerja dengan melakukan pendataan kepada para pemilik kapal Cantrang dengan melakukan wawancara terhadap pemilik kapal dan melakukan verifikasi serta pengecekan fisik kapal. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kelautan Susi Pujastuti di Gedung Minabahari IV, Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta Pusat. Menurut informasi terdapat 331 kapal Cantrang di mana 259 diantaranya berukuran di atas 30 jiti dan 77 kapal lainnya berukuran di bawah 30 jiti. Dan diperkirakan 75 persen pemilik kapal Cantrang tidak sesuai dengan yang tercantum di dalam dokumen kepemilikan kapal tersebut. Setelah melewati proses tersebut, pemilik kapal Cantrang yang telah menyanggupi pergantian alat tangkap akan diberikan surat keterangan melaut agar kapal tersebut dapat melaut kembali. Surat keterangan melaut merupakan surat resmi yang diterbitkan oleh KKP yang ditandatangani oleh Sia Bandar Perikanan dan Pengawas Perikanan. Akhirnya ternyata dari dua lokasi ini kita bisa memastikan kapal-kapal Cantrang yang ternyata selama ini bersembunyi di daerah itu berukuran di bawah 30 jiti. Oke, ternyata hampir semua kapal Cantrang itu ukurannya di atas 30 jiti. Jadi untuk pertama kali akhirnya kapal Cantrang itu kita tahu kapal Cantrang itu ya di atas 30 jiti. Karena apa? Karena dari dulu memang Cantrang itu ada diperbolehkan untuk 10 jiti aturan pemerintah yang lama. Jadi kalau ada yang di atas itu berarti markdown. Mereka selama ini melakukan berat. Dari Jakarta Tim Liputan Triblata TV Salam Triblata Presiden Pak